Pendekar tanpa tandingan jilid 10. Dan diam-diam orang tua ini hatinya mengeluh karena segala ilmu kepandayan yang dimilikinya ternyata sama sekali tidak berdaya menghadapi kelihayan Ciam Teng. Biarpun Ken Kau Su sudah kewalahan dan napasnya sudah terempas empis dan ia terus terdesak mundur, akan tetapi ia masih belum menerima kalah. Juga tidak ada kesempatan untuk mengaku kalah, karena Ciam Teng sambil tertawa-tawa mengejek terus mendesak dengan serangan-serangan maut. Akhirnya detik-detik yang sangat berbahaya bagi Ken Kau Su tiba lah, yaitu ketika tusukan jari tangan dari Ciam Teng mengarah matanya. Ken Kau Su cepat mengelit akan tetapi ternyata kelitan yang cepat ini masih kurang cepat karena jari-jari tangan si serigala hitam yang kuat itu telah menyerempet pipinya sehingga kulit pipi itu terobek-terobek dan darah merah segera memenuhi bagian pipi yang terluka dan terus ngucur ke dagunya. Ken Kau Su terhuyung-huyung karena selain pipinya dirasakan sakit dan perih. Juga totokan itu agaknya dikerahkan dengan tenaga dalam yang dasyat sehingga membuat kepalanya menjadi pening dan pandangan matanya berkunang-kunang. Akan tetapi Ciam Teng tidak mau berhenti dan terus maju menyerang dengan tusukan jari tangan kanannya ke arah hulu hati yang tentu akan mendatangkan maut apabila terkena. Ken Kau Su cepat menjatuhkan dirinya untuk mengelak dari serangan maut ini, akan tetapi pada saat itu, kaki kanan Ciam Teng menyamber sehingga tubuh guru silat tua ini terguling di atas panggung. Untung tendangan itu hanya mengenai pahanya, dan ia melihat Ciam Teng maju mengejar dan hendak menemdangnya pula, maka cepat Ken Kau Su mengadakan pembelaan diri. Ia bergulingan dengan gerakan naga bermain-main dengan mustika. Tubuhnya bergulingan dengan cepat di atas papan panggung sehingga sepakan-sepakan kaki Ciam Teng beberapa kali dapat dielakan. Akan tetapi Ciam Teng benar-benar kejam, sepatunya yang bersol besi itu terus dilayangkan dan pada suatu saat, sambil tertawa-tawa besar ia hendak mengirim tendangan yang terakhir, yaitu hendak membuat tubuh Ken Kau Su ditendangnya sampai terlempar ke bawah panggung. Dan benar-benar, jiwa Ken Pogoan terancam hebat, karena tendangan itu ditujukan ke arah lambungnya. Para penonton menahan nafas, bahkan ada yang berteriak karena mengkhawatirkan keselamatan Ken Kau Su. Akan tetapi tiba-tiba Ciam Teng mengerang dan kakinya yang ditendangkan itu sebelum mengenakan sasaran ditarik kembali. Sambil menggigit bibir menahan sakit, ia melihat ke arah sepatunya dan ia melihat bahwa sepatunya berlubang dan kakinya luka, biarpun hanya luka kecil saja, akan tetapi mendatangkan rasa sakit bukan main. Dan tidak jauh dari kakinya, ia melihat sebutir batu kecil. Ternyata tanpa diketahui oleh Ciam Teng dan semua orang, kakinya telah disambit orang dan karena batu itu kecil sekali, maka dapat menembus sepatu dan melukai kaki. Ciam Teng maklum bahwa si penyambit tentulah seorang yang berkepandayan tinggi. Kesempatan itu digunakan oleh Ken Pogoan untuk cepat-cepat melompat turun dari panggung. Bukan main marahnya Ciam Teng mukanya yang menyeramkan menjadi merah bagaikan warna kepiting direbus dan matanya bergilar liar kepada para penonton. Bangsat keciang curang ia memaki, orang yang menyambitku, naiklah untuk membuat perhitungan denganku. Semua orang merasa bersyukur karena Ken Kowso telah terhindar dari bahaya maut, akan tetapi sekarang Ciam Teng menjadi demikian marah. Karena mereka maklum bahwa si wakil kepala perampok itu bila sudah marah akan mengumbar kekejaman dan kebengisannya. Dan semua orang merasa heran sekali, mengapa si bengis itu tiba-tiba menjadi marah. Sebagai sambutan pada makian Ciam Teng itu tiba-tiba dari bawah panggung, yaitu dari para penonton, tampak bayangan biru dengan gerakan gesit sekali seperti seekor burung walet. Dan tahu-tahu di depan Ciam Teng telah berdiri seorang pemuda yang tampan dan gagah. Pakaian yang dikenakannya berwarna biru langit dan pinggangnya diikat dengan tali pengikat semacam tali yang panjang dan agaknya terbuat dari benang sutra berwarna kuning emas. Topinya juga berwarna biru dihias ronce-ronce benang emas dan pemuda ini sambil tersenyum lebar berdiri di depan Ciam Teng yang memandangnya dengan metu, terbelalak. Kaukah yang menyambitku dengan batu kerikil tadi tegur Ciam Teng sambil memandang tajam wajah tampan dari pemuda yang paling banyak berusia 20 tahun itu? Tidak salah dan memang akulah yang menyambitmu, Jitai Ong jawab pemuda itu dan dengan wajahnya tetap berseri-seri berkata lagi, Jitai Ong, tadi kau memakiku dengan menyebut bangsat kejiang curang, sebenarnya kekejian dan kecurangan manakah yang telah kulakukan terhadapmu? Bukan main herannya hati para penonton mendengar ucapan pemuda yang luar biasa beraninya ini. Dan bukan main marahnya hati Ciam Teng melihat sikap dan mendengar ucapan si anak muda yang seakan-akan memandang rendah sekali kepadanya sehingga ia menggertakan gigi menahan marah. Hektometer. Kau bocah cilik ini benar-benar bernyali besar. Caramu menyambit tadi bukankah sudah membuktikan perbuatan keji dan curang yang pantas dilakukan oleh seorang pengecut? Kau bicara dan memaki orang menurut seenaknya goyangan lidahmu saja, Jitai Ong pemuda itu mengadakan bantahan sambil mengedikan kepalanya dengan gaya penuh ejakan. Baru kau ku sambit dengan sebuah kerikil saja kau telah memakihku curang, keji dan pengecut. Akan tetapi sebaliknya kau sendiri, yang sok mengepalai perampokan, pembunuhan, pembakaran, dan penculikan, dapatkah perbuatanmu itu disebut perbuatan gagah dan terhormat? Bangsat kecil, jagalah mulutmu karena kalau aku sudah marah, kepalamu bisa kuancurkan. Bangsat besar, jangan terlalu sombong, karena kalau aku sudah marah bisa membuat si serigala hitam menjadi si serigala buntung. Orang-orang yang berada di sekelilingnya mulai merasa gembira mendengar ucapan dan melihat sikap pemuda yang lucu dan berani itu. Dengan sikapnya yang lucu dan sama sekali tidak memperdulikan kemarahan orang yang diganda senyum-senyum mengejek saja itu, pemuda yang mereka belum kenal itu melenyapkan suasana tegang dan menimbulkan kegembiraan dalam hati para penonton. Sungguh pun mereka sangat cemas akan keselamatan si pemuda mengingat kelihayaan dan kekejaman si serigala hitam Ciam Teng itu. Selama menjadi wakil kepala perampok, belum pernah Ciam Teng dihina dan diperlakukan kurang ajar oleh seorang bocah cilik seperti anak muda yang kini berdiri di hadapannya itu. Kau siapakah maka berani benar kau berlaku kurang ajar terhadapku? Siapakah namamu bentak Ciam Teng dengan tangan terkepal karena menahan marahnya? Pemuda baju biru itu tersenyum lucu dan menjawab sambil miringkan kepalanya dan memandang penuh ejekan. Kau ingin mengetahui namaku? Baiklah, aku bernama So Bun Leong dan sebagai penduduk daerah Tongkoan, maka aku berhak turut serta dalam sayembara pemilihan ketua Pawan Tui itu. Ketahuilah, Jitai Ong, rakyat Tongkoan sudah bangkit semangatnya untuk mengganyang gerombolanmu dan aku selaku rakyat, terlebih dulu aku akan mengusirmu dari panggung ini, karena kedatanganmu ke sini dan turut serta-nya kau dalam acara pibu ini sudah terang hanya mengandung maksud mengacau. Bangsat kecil, rupanya kau mempunyai sedikit kepandayan hingga kau berani menjual kesombongan di depanku biarpun sangat marah, akan tetapi karena memandang rendah terhadap pemuda itu, maka Ciam Teng masih dapat mengejek sambil tertawa. Garong tua. Memang aku mempunyai sedikit kepandayan, karena kalau tidak, sudah tentu takkan berani berdiri di hadapanmu lantaran melihat wajahmu yang seperti barong se dan kedua. Matamu yang besar seperti macu kerbau sudah cukup membuatku lari ketakutan. Para penonton ketawa rioh karena hati mereka merasa gembira sekali mendengar sindiran si pemuda yang sangat berani dan tepat itu. Akan tetapi suara ketawa mereka serempak terhenti ketika tiba-tiba terdengar bentakan yang nyaring sekali dari Ciam Teng. Bocah gila. Agaknya benar-benarkah sudah bosan hidup bentakan ini disusul oleh tangannya yang mengirim serangan kilat. So Bun Leong ketawa mengejek dan tangannya bergerak menangkis. Kemudian dengan tangannya yang sebelah lagi ia balas menyerang tanpa merubah kedudukan kakinya yang berdiri tetap pada tempatnya yang tadi. Si Serigala Hitam terus melancarkan serangan-serangan dengan jari-jari tangannya dan seperti tadi ketika ia bertempur dengan Ken Pogoan, setiap serangannya sangat cepat, kuat dan ganas. Dengan mengandalkan kepandainya yang lihai, Ciam Teng yang sangat memandang rendah terhadap lawan mudanya yang seperti anak sekolahan itu, tadinya hendak menjatuhkan lawannya dalam waktu yang singkat. Ken Kau Su yang tangguh tadi pun dapat dibikin tidak berdaya hanya dalam belasan jurus saja, maka bocah yang masih hingusan ini masak tidak dapat dirobohkan hanya dalam beberapa gebrakan saja, pikirnya. Akan tetapi, benar-benar Ciam Teng tidak mengerti dan juga tidak mengenal ilmu silat apa yang dimainkan oleh pemuda itu. Memang So Bun Leong Kera bersilatnya aneh sekali. Meskipun ia menghadapi serangan yang bertubi-tubi dan sangat berbahaya sekali dari Ciam Teng, namun pemuda itu hanya menggerakkan tubuh bagian atasnya saja, yaitu kedua tangannya bergerak-gerak secara tidak keruan akan tetapi dapat melakukan tangkisan atau sampokan dengan jitu sekali. Sedangkan sepasang kakinya yang berdiri di atas papan panggung itu tanpa sedikit pun berpindah dari tempat, kecuali hanya bergerak seperlunya untuk melayani lawan yang melancarkan serangan sambil mengitari tubuhnya itu. Ciam Teng telah melakukan segala macam serangan yang serba cepat, ganas dan mematikan. Akan tetapi selalu dapat ditangkis dengan tepat oleh lawan mudanya yang tersenyum-senyum dan karena anak muda ini tidak mau berpindah dari tempat berdirinya, maka Ciam Teng harus selalu menghampirinya. Ciam Teng, dengan segala kegesitannya tak ubahnya seperti sedang melawan sebuah patung saja. Tidak bergerak, tidak mengejar, namun tidak dapat didekati karena selain tangkisannya yang selalu jitu, juga pukulan balasan yang dilakukan pemuda itu sangat berbahaya sekali walaupun seakan-akan dilakukan sambil berdiri dalam saja. Telah tiga kali Ciam Teng mencoba mengadu tenaga, ternyata ia merasa betapa lengannya sesemutan. Ia terkejut dan maklum bahwa anak muda ini ternyata ahli luakang yang mempunyai tenaga luakang sangat tinggi, maka setelah maklum bahwa lawannya berisi, ia berlaku lebih hati-hati. Sesudah sekian jurus berlangsung dan pemuda itu hanya menangkis sambil berdiri hingga merupakan benteng yang amat kokoh, Si Serigala Hitam menjadi gemas dan pikirnya kalau pemuda itu menyerang, tentu akan ada kesempatan baginya untuk merobohkannya. Kalau hanya bertahan, tentu saja anak muda itu kuat sekali karena seluruh perhatian dan tenaganya dikerahkan untuk bertahan dan memelah diri. Kalau ia membalas menyerang tentu harus bergerakian kemari sehingga sepasang kakinya pun mesti berpindah-pindah pula, dan dengan demikian tenaga serta perhatiannya terpecah. Maka, setelah benaknya menelurkan siasat ini, Ciam Teng berseru marah. Hi, anak sambal. Kenapa kau licik, tidak membalas menyerang dan hanya menangkis saja? Oho, jadi kau ingin ku balas-balas pemuda itu sambil mengangkat hidungnya, semacam sikap mengejek? Ya, balaslah menyerang, kalau kau benar-benar berani melanjutkan pertempuran ini. Kembali So Bun Leong tersenyum tak kala menjawab, Baiklah, dan karena ini adalah permintaanmu, maka jangan menyesal kalau sebentar lagi tubuhmu ku bikin jatuh menggelinding ke bawah panggung begitu cepat. Ucapannya selesai, secepat itu pula tubuhnya bergerak. Sebentar saja ia berkelebat ke sana kemari dengan kecepatan yang melebihi lawannya sehingga si Serigala Hitam menjadi terkejut sekali. Dan tak lama kemudian, dengan menggunakan gerak tipu Liu Te Enghou, menolak perahu di darat, So Bun Leong berhasil mendorong dada lawannya sehingga sambil berseru kaget, marah dan kesakitan Ciam Teng terdorong hingga tubuhnya. Yang tinggi besar seperti raksasa itu bergulingan di atas panggung kemudian menggelinding dan jatuh ke bawah. Tetapi karena ia memang berkepandayan tinggi, ketika tubuhnya menggelinding ke bawah ia masih dapat menguasai keseimbangan tubuh sehingga jatuh dalam keadaan berdiri. Ia merasa kesakitan sambil tangannya mengusap-usap dadanya. Dan setelah mengawasi pemuda itu sebentar dengan sinar matu bernyala-nyala, ia berjalan menyelinap dan akhirnya menghilang di antara orang banyak. Gegap-gempitalah suara sambutan dari para penonton melihat kemenangan pemuda yang baru muncul secara tak disangka-sangka ini. Kempo Goan dan Lu Sanpin juga bersorak dan bertepuk tangan di tempat duduknya, sementara Chiyo Wan Gwe cepat melompat ke atas panggung dan menjurah kepada Soe Bun Leong. Soe Si Chu, kau benar-benar gagah dan aku berterima kasih sekali kau dapat mengalahkan si Serigala Hitang yang muncul ke sini hendak mengacau upacara yang kita selenggarakan ini. Pemuda Si Soe itu balas menghormati dan berkata, Chiyo Tai Jin, Xiao Pei tidak berani menerima pujian dan ucapan terima kasihmu itu oleh karena hal yang terjadi tadi hanya secara kebetulan saja. Chiyo Wan Gwe merasa senang melihat pemuda yang tampan, berkepandaian tinggi, tapi bersikap sopan dan sangat merendah ini dan memang demikianlah seharusnya sifat yang dimiliki oleh seorang gagah, sederhana, dan merendah. Ah, kau jangan berlaku sungkan dan terlalu merendah, karena kepandaian tinggi yang tersimpan di dalam dirimu tidak dapat disembunyikan, Soe Si Chu, dan jika boleh aku bertanya, siapakah yang menjadi guru dari Soe Si Chu ini? Jangan tai jin terlalu memuji, oleh karena sebenarnya Xiao Tei tak lebih hanya pernah mempelajari beberapa macam ilmu pukulan kampungan warisan dari seorang tua yang tidak bernama. Jawaban ini yang bagi orang lain hanya berupa jawaban biasa saja dari seorang pemuda yang tidak mau menyombongkan kepandaian dan menonjolkan nama gurunya. Akan tetapi bagi telinga Chiyo Wan Gwe, Kein Pogoan dan Lusampin yang juga mendengarnya, jelaslah pemuda itu sudah memberikan penyahutan yang selengkapnya. Oh, kiranya Soe Si Chu ini adalah murid dari Bu Beng Lo Chiampo, kata Chiyo Wan Gwe menegaskan dengan wajah berseri karena hatinya dipenuhi perasaan kagum, sambil menatap wajah pemuda yang tampan itu. Tak salah, tai jin, Bu Beng Lo Jin, orang tua tidak bernama, yang buk pun su, tidak berkepandaian, itu memang suhu Xiao Tei, maka harap tai jin su di memaafkan Xiao Tei yang bodoh telah lancang turut serta dalam acara pibu bebas yang tai jin selenggarakan ini. Chiyo Wan Gwe ketawa bergelak karena hatinya gembira, kedua tangannya memegang kedua pundak pemuda itu sambil tetapnya baik-baik, lalu katanya, Soe Si Chu, sudah lama aku mendengar nama gurumu yang pernah menggutarkan dunia Kengo pada beberapa belas tahun yang lalu. Akan tetapi sebelum aku sempat bertemu dengan beliau, ternyata beliau sudah mengundurkan diri dari pergaulan dunia yang selalu penuh huru hara ini, sehingga hatiku merasa menyesal sekali. Namun, sekarang, secara tidak dinyana aku sudah bertemu dengan engkau dan sebagai murid dari Bu Beng Lo Chiang Pue, maka sangat pantaslah kedudukan ketua Pawan Tui dan gelar. Tong Kuan Hohan menjadi milikmu, Soe Si Chu. Hal ini benar-benar akan membuat kami gembira bila kau tidak menampiknya. Tai Jin, kata Soe Bun Leong setelah bungkam sejenak, sebenarnya kelancangan Xiao Pue tampil ke atas Lui Tai ini, bukan maksud Xiao Pue ingin menjadi ketua Pawan Tui maupun gelar yang mentereng itu. Kalau saja si Serigala Hitam tadi ada yang mengatasi kecongkakannya, niscaya Xiao Pue yang bodoh ini takkan berani mengunjukkan kebodohan. Maka sekali lagi Xiao Pue harap Tai Jin memberi maaf sebanyak-banyaknya karena Xiao Pue tidak berani menerima tawaran Tai Jin yang sangat mulia ini. Ah, kau jangan terlalu merendah selalu, Soe Si Chu. Kenyataan sudah tak dapat dipungkiri dan berani kupastikan bahwa di dalam wilayah Tong Kuan ini, kepandainmu sukar mendapat tandingan. Maka, Soe Si Chu, biarpun hatimu menampik kedudukan namun sebagai seorang warga kota Tong Kuan, pasti kau merasa berkewajiban mendukung organisasi yang kami bentuk demi kepentingan kita bersama ini, maka sekali lagi ku harapkan kau jangan terlalu berlaku sungkan. Setelah berkata begitu dan sebelum Soe Bun Leong sempat mengajukan sanggahan lebih jauh terhadap kata-kata si hartawan yang bersifat menyanjung itu, Chiyo Wan Gwe telah menghadap ke arah para penonton dan berkata nyaring. Saudara-saudara sekalian. Seperti kalian sudah saksikan tadi bahwa si Serigala Hitam yang terkenal tinggi ilmu kepandainya dan sengaja hendak mengacau serta mempermainkan pembentukan Pawan Tui ini, telah digulingkan oleh pemuda gagah kawan kita ini. Maka menurut hemat kami, Soe Si Chu murid dari Bu Beng Lo Chiam Pue ini pantaslah menjadi ketua Pawan Tui dan mendapat gelar kehormatan Tong Kuan Hohan. Bagaimana, menurut pendapat dan pandangan saudara-saudara sekalian, setujukah? Serempak terdengar sambutan dari para penonton Riuh Rendah, setuju. Setuju. Aku Ur. Bagus seru Chiyo Wan Gwe dengan hati puas dan tanpa menoleh lagi kepada Soe Bun Leong yang berdiri di belakangnya, hartawan itu lalu berpidato pula. Akan tetapi, saudara-saudara, sebelum kita mengangkat Soe Si Chu menjadi ketua Pawan Tui dan memberikan gelar Tong Kuan Hohan dengan resmi. Demi menjaga dan untuk mencegah kerewalan nantinya, yaitu kerewalan dari orang-orang yang masih merasa penasaran karena belum menjajal kepandaian Soe Si Chu ini. Maka baiklah sekarang kami membuka suatu kesempatan bagi para Ohon yang hadir di sini untuk mengajukan diri dan coba bermain-main dengan Soe Si Chu dengan harapan barang kali saja dapat merebut kedudukan Pang Chu dan mendapat gelar kehormatan seperti yang sudah disebutkan berkali-kali tadi. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir, jadi pibu bebas ini hanya tinggal satu babak lagi berhubung waktu yang sudah kami tentukan, sudah hampir habis. Kami beri waktu dengan 10 hitungan, yaitu dari 1 sampai 10 dan apabila hitungan sudah habis, namun tiada orang yang tampil dan berpibu dengan calon Pang Chu ini, maka pengangkatan ketua dan gelar Tong Kan Ho Han secara mutlak menjadi hak Soe Si Chu dan tak dapat diganggu-gugat lagi oleh siapapun. Kecuali kalau hal ini dikehendaki oleh Soe Si Chu sendiri dan mendapat persetujuan kami selaku ketua panitia pembentukan organisasi masa ini. Sekian, harap Cui maklum dan sekarang kami mulai menghitung, 1, 2, 3, dan seterusnya Cio Wan GWM menghitung sambil menggerak-gerakan lengan kanannya ke atas dan ke bawah, seakan-akan seorang masyid sedang menghitung bagi seorang petinju yang roboh dalam keadaan semaput di atas gelanggang. Dan, mana kala Cio Wan GWM sudah meneriakan kalimat, 10 akan tetapi ternyata tiada orang yang muncul, maka serempah hagaikan suara gunung roboh, para penonton bersorak. Hidup Soe Pang Chu. Hidup Pawan Tui. Ganyang komplotan perampok hancurkan gerombolan bajak sungai. Akan tetapi oleh karena seruan-seruan ini mereka lakukan dalam waktu yang sama dan secara serempak pula, maka apa yang terdengar hanya sorak-sorak saja yang gegap gempita memekatkan anak telinga. So Bun Leong maklum bahwa sorak-sorai itu adalah berupa pujian baginya, maka ia lalu menjura terhadap mereka. Akan tetapi, mendadak, sorak-sorai berhenti dan semua orang memandang ke atas panggung dengan mulut setengah ternganga karena hati mereka terkesiap dan terkejut. Ternyata selagi para penonton bersorak-sorak itu, tiba-tiba tampak berkelebat dua bayangan hitam dan tahu-tahu di depan So Bun Leong dan Cio Wan Gwe telah berdiri dua orang yang tak asing lagi bagi penduduk Tongkoan. Dua orang itu, yang seorang berbadan tinggi kurus dan berwajah kecil lancip seperti potongan muka kambing gunung. Pakaiannya serbah hitam dan dipinggangnya menyoren pedang. Dan yang seorang lagi, baik pakaian yang dikenakan maupun senjata yang dibawanya sama seperti kawannya, hanya bedanya orang ini tubuhnya tegap kekar dan wajahnya tampak angker apalagi karena kulit mukanya berwarna sedemikian hitam dan seperti pantat kuali, maka benar-benar orang ini tampaknya sangat menyeramkan. Kedua orang, ini adalah dua tokoh dari bajak sungai yang mempunyai nama julukan Wong Ho Jigau, sepasang buaya sungai kuning, dan masing-masing bernama Bukiam dan Bongpi. Wong Ho Jigau ini dalam kedudukan pangkat dalam bajak sungai, setingkat lebih bawah dari si raja bajak Wong Ho Sin Momagulim. Dan sepasang buaya sungai kuning ini dalam melakukan operasi, tak kalah jahat, kejam dan tinggi ilmu silatnya daripada si Serigala Hitam Ciam Teng tadi. Itulah sebabnya maka ketika semua orang melihat dua orang penjahat ini muncul nesrempak menghentikan sorak-sorai mereka dan hati mereka terkesiap serta terkejut. Tampilnya si Wong Ho Jigau ini tentu membawa maksud yang sama dengan si Serigala Hitam tadi, yaitu hendak mengacau dan membuat gara-gara pikir mereka. Cio Wan GWM mundur setindak lalu menjurat terhadap dua bajak sungai itu, maaf, jiwi tampil terlambat, maka betapapun juga jiwi tak dapat mengganggu gugat keputusan yang telah kami jatuhkan. Bukiam si Muka Kambing balas menghormat dan menyahut, kami mengerti bahwa sesudah hitungan tadi habis, kami tidak berhak untuk coba-coba merebut kedudukan pangcu. Dan oleh karena kami sendiri pun maklum bahwa betapapun juga kami takkan diterima menjadi pangcu pawan tui lantaran kami justru terdiri dari kaum yang kalian musuhi dan akan diganyang. Maka tampilnya kami kesini pun bukan bermaksud hendak merebut sesuatu kedudukan, melainkan kami hanya ingin menjajal betapa kosennya pangcu yang masih muda ini, maka inilah sebabnya kami sengaja tampil sesudah hitungan Wan GWM tadi habis. Selain daripada itu, Bong Pisi Muka Hitam menyambung, Kami anggap dalam pibu tadi ada sesuatu yang kurang adil, yaitu kekalahan yang diderita oleh si Serigala Hitam tadi bukan semata metu karena kepandaiannya lebih rendah dari So Si Chu ini, melainkan mungkin karena si Serigala Hitam sudah terlalu lelah karena sebelum berhadapan dengan So Si Chu ini, ia sudah berkempur dengan tiga lawan. Maka, supaya dapat dikatakan adil, So Si Chu ini seharusnya bertempur menghadapi tiga lawan lagi dan kalau ternyata ia menang, benar-benarlah ia seorang yang pantas mendapat julukan Tong Koan Ho Han. Bagaimana menurut pendapat Wan GWM selaku panitia dan juri, gagasanku ini Cheng Li, beralasan, atau tidak?